kejadian yang kualami ini terjadi ketika aku masih kuliah menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung aku berasal dari Sukabumi pindah ke Bandung ngekos ketika aku masuk kuliah seperti biasanya setiap libur semester aku pulang ke kampung halamanku yang berada di Sukabumi untuk menghabiskan masa liburan juga bertemu keluarga dan teman-teman semasa kecil aku disana harus kuakui aku rindu suasana kampung halamanku di Sukabumi masih hijau sangat asri khas pedesaan dan jauh dari kebisingan dan hirup piku kota hari itu aku pun pulang ke Sukabumi di hari pertama sampai ku habiskan waktu bersama keluarga malamnya ku hubungi teman-temanku teman-teman semasa kecil untuk bertemu esok hari karena aku sudah rindu dengan mereka saat itu alat komunikasi handphone belum sebuming sekarang jadi aku menghubungi mereka ada yang via telepon rumah atau bahkan ya rumahnya tak jauh dari rumahku aku datangi singkat cerita kami pun berkumpul bersama kami berbagi cerita satu sama lain hingga salah satu dari mereka mengusulkan untuk hiling ke pantai pantai yang ada di Sukabumi dan mungkin kalian juga tahu pantai mana itu kita semua setuju sudah lama juga aku tidak ke pantai pagi itu tanpa basa-basi kami berangkat menggunakan sepeda motor kurang lebih ada 10 motor ketika itu dan masing-masing memboncing satu orang ada juga yang membawa pacarnya total semua yang berangkat adalah 20 orang jarak dari rumahku ke pantai itu kurang lebih 2 sampai 3 jam jadi setelah bersiap semuanya kami berangkat aku memboncing temanku bernama Ridwan ketika di jalan Ridwan melihat ke arahku dan cukup kaget dan dia langsung mengingatkanku kenapa memakai baju warna hijau aku saat itu tidak sadar juga ketika sudah setengah perjalanan baru sadar iya aku memakai baju warna hijau konon menurut cerita ketika kita main disana berkunjung kesana jangan memakai baju warna hijau tapi aku yang cukup logis menjawab zaman sudah modern masih saja percaya yang seperti itu Ridwan langsung terdiam mendengar jawabanku mengingatkanku agar tidak sompral Sudahlah aku pun membahasnya dengan senyuman dan menenangkannya hingga akhirnya kami pun tiba di pantai pantai yang indah menyencukkan hati ketika melihatnya dan ya mengobati rasa rinduku terlahir kemari mungkin aku saat kecil kami pun bermain disana ada yang berenang ada yang bermain pasir lalu kami pun lanjut makan bersama atau yang biasa kami sebut buat terama selesai itu rencananya kita akan beres-beres dan kembali pulang aku pun teringat perkataan Ridwan tentang masalah baju hijau aku mendekatinya yang saat itu sedang membereskan beberapa barang-barang untuk dimasukkan ke dalam tasnya aku tepuk bahunya dan berkata Wan nih pakai baju hijau disini aman-aman aja kan gak ada apa-apa tuh iya kan mitos kali oh iya mungkin mereka mereka juga lagi liburan Wan Ridwan langsung berdiri menatapku marah dan sekali lagi mengingatkanku jangan sompral selesai berkata seperti itu memang ada hal aneh yang terjadi langit yang ketika itu masih cerah tiba-tiba berubah mendung awan menjadi gelap dan itu terjadi sangat tiba-tiba kita pun memutuskan buru-buru untuk pulang takutnya keburu kehujanan di jalan yang awalnya pergi kita konvoy ketika saat pulang semuanya jadi terpisah karena mengejar agar tidak kehujanan dan ketika itu motorku dan Ridwan yang berada di paling belakang hari sudah mau gelap rombongan teman-temanku di depan sudah tidak terlihat lagi sudah jauh berada di depan sana dari sejak awal jalan pulang Ridwan tidak berbicara sepatah kata pun apa mungkin dia marah atau mungkin dia kecapean begitu pikirku sampai di tengah perjalanan memasuki daerah hutan tiba-tiba motorku mati mati dengan sendirinya aneh pas berangkat tadi sudah di cek semuanya dan kondisinya baik-baik saja bensin pun masih full kami pun berhenti di tengah hutan rombongan teman-temanku sudah jauh di depan dan tidak terlihat kami berdua terasa sendiri di dalam sana saat itu seperti yang gue bilang handphone belum belum terlalu musim bahkan aku pun tidak punya jadi aku tidak bisa menghubungi teman-temanku yang ada di depan sana kiri dan kanan hanya hutan yang kian lama kian gelap karena malam akan tiba daripada menunggu kami pun mendorong motor barangkali ada bengkel di depan sana yang masih buka Ridwan terlihat diam tidak berkata apapun hanya mengikutiku saja kami pun berjalan merobos kegelapan malam yang sepanjang jalan seperti tidak ada kehidupan sepi sampai kami pun melihat ada sebuah warung cocok nih aku memutuskan untuk istirahat sebentar di sana memesan kopi mie instan mengisi tenaga sampai di warung kami disambut oleh penjaga warung seorang ibu paruh bayi dan anak yang masih remaja perempuan keduanya terlihat sangat cantik bahkan sesekali aku menggoda mereka walaupun mereka hanya merespon dengan senyum kecil tapi sepertinya responnya baik ketika aku coba menggoda mereka Ridwan selalu menepuk kakiku dan memberikan kode seperti menggeleng-gelengkan kepala ya mengartikan bahwa jangan dilakukan seperti itu gak sopan tapi dia tidak berkata apa-apa hanya memberitahu kelewat guestur aku memperbisik pada Ridwan Wan apaan sih lo itu aja masa gak boleh lumayan lah hiburan lagi capek bagian lo dari tadi kagak ngomong-ngomong diem aja terus kayak orang kesurupan atau gak aneh Ridwan hanya menatapku dari tatapannya sih bisa tergambar dia kecewa sudah lah aku menyantap mie instan yang aku beli setelah habis Ridwan memintaku mengantarnya untuk buang air kecil ke kamar mandi dasar penangkut tapi karena di warung itu tidak ada kamar mandi jadi kami harus berjalan sedikit ke semak-semak yang tak jauh dari warung Ridwan minta aku mengantarnya karena masih terlalu terang di sekitar warung itu dia memilih berjalan keseberangnya kami pun menyeberang jalan ketika itu sempat tertawa kecil wah aduan aku penakut banget sih kenceng aja harus diantar setelah Ridwan luang air kecil kami pun berbalik untuk menyeberang lagi menuju ke warung itu dan ketika kami membalikan badan loh kami sungguh terkejut ketika melihat ke arah seberang jalan disana cuma ada motor kami saja warung bahkan dua orang penjaga yang tadi hilang tidak ada ya diseberang kami tidak ada warung sama sekali yang ada disana hanya lejurang yang gelap aku memastikannya menyeberang jalan dan ketika aku lihat memang memang itu hanya jurang aku sempat mematuk tidak percaya apa yang kulihat Ridwan segera menarikku ke arah motor kali ini aku coba sekuat tenaga untuk menghidupkan motorku itu namun tidak menyala tiba-tiba angin berhembus kencang diiringi suara bisikan wanita yang berkata neangan sahajan dan ketika kulihat ketengok ada seorang perempuan berbaju putih kusam duduk di dahan pohon dengan rambut dan kaki yang sangat panjang hingga menyentuh tanah sosok itu tertawa cekikikan melihat karaku aku coba terus menyalakan mesin motor sampai akhirnya mesin motorku menyala dan kami pun langsung segera tancap gas ku tengok ke arah spion sosok perempuan itu terlihat melayang menyikuti kami sambil terus tertawa cekikikan aku terus tancap gas sampai akhirnya kami menemukan jalan yang cukup ramai disana terlihat banyak rumah dan aku menemukan teman-teman yang saat itu sudah istirahat di sebuah warung ku ceritakan semua yang ku alami versi temanku mereka malah melihatku dan Ridwan menyalip ke bagian depan terus menancap gas ngebut sampai akhirnya teman-temanku tidak bisa mengejarku dan Ridwan dan mereka menyerah aku dan Ridwan sudah di depan makanya mereka mengebut motornya untuk mengejarku tapi tidak terkejar hingga akhirnya memilih untuk istirahat dulu di warung sambil menemani salah satu rekanku yang kehabisan bensin saat itu aneh padahal jelas-jelas kami yang tertinggal paling belakang mendengar pembicaraan kami bapak pemilik warung pun ikut bicara katanya memang dulu disana ada warung kecil dan ditinggali seorang ibu dan anak perempuan yang masih gadis tapi nasib mereka malang karena pada satu malam warungnya diseruduk truk muatan pasir yang sopirnya mengantuk dan menyebabkan mereka dan semua semuanya masuk jurang lalu meninggal di tempat selamat menikmati Terima kasih.